Media Suara Semesta edisi hari ini hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 Dengan mengetengahkan informasi tentang seorang janda Jadikan pria 16 tahun budak napsu Dipaksa layani berulang kali Diduga diberi obat kuat Nasib malang dialami seorang remaja lelaki berusia 16 tahun berinisial R Korban kini mengalami trauma setelah dipaksa melayani seorang janda berinisial SR Berulang kali di atas ranjang Bahkan janda berusia 43 tahun ini diduga mencekoki termaja tersebut dengan obat kuat Kasus tersebut kini tengah ditangani aparat kepolisian Bores Nunukan Peristiwa memilukan ini menimpar remaja lelaki berusia 16 tahun terjadi di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara Saat ini korban mengalami trauma hingga harus dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, Dr. Nur Dulman mengatakan Pihaknya menyiapkan 3 dokter spesialis untuk menangani masalah kesehatan remaja yang menjadi korban pelecehan seksual Saya menugaskan 3 orang dokter spesialis untuk melakukan pemantauan dan pengobatan terhadap korban Dokter spesialis kesehatan jiwa, dokter spesialis kesehatan anak, dan spesialis kulit dan kelamin Kata dokter Dulman kepada awak media Jumat 20 Mei 2022 Menurut dokter Dulman korban inisial R itu mengalami depresi berat Lantaran pelecehan seksual yang dialami korban sudah berkali-kali Menurutnya korban sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Dokter Nunukan sejak 17 Mei 2022 Dengan kondisi jiwa yang cukup memprihatinkan Namun saat ini kata dia korban R sudah tidak ditangani lagi oleh dokter spesialis kesehatan anak, dan spesialis kulit dan kelamin Demikian informasi ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dimalumi Selanjutnya kami dari media suara semesta mengucapkan terima kasih atas perhatiannya Dan mengajak semua pihak untuk tetap memaspadai hal-hal yang merugikan diri sendiri Untuk itu sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya